Pemirsa Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei terkini terkait elektabilitas partai politik menjelang pemilu 2024 dengan hasil PDIP memimpin menjadi partai pilihan publik disusul oleh Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Pemilihan sampel dilakukan kepada 1.221 responden dengan metode random digit dealing atau RTD atau proses pembangkitan nomor secara acak. Adapun margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pewancara survei dilakukan melalui telepon pada periode 7 hingga 11 Januari 2023. Berdasarkan geografis, PDIP mendapat suara terbanyak di Sumatera, disusul oleh Demokrat, Golkar, dan Nasdem. Untuk sementara dukungan dari segi wilayah, PDIP secara umum paling banyak 16 persen di Sumatera. Namun Gerindra, kemudian partai lain Demokrat, Golkar, dan Nasdem cenderung lebih kuat. Berikut ini elektabilitas partai politik berdasarkan survei LSI. PDIP 21,9 persen, Gerindra 12,1 persen, Demokrat 7,1 persen, Golkar 6,7 persen, Nasdem 5 persen, PKS 5 persen, Perindo 4,8 persen, PKB 4,7 persen, P3 2,2 persen, Garuda 1,3 persen, Pan 0,6 persen, Umat 0,5 persen, Hanura 0,5 persen, Buru 0,3 persen, BBB 0,3 persen, PSI 0,3 persen, dan Glora 0,1 persen. Iqbal, Cik TV, melaporkan.